Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali ya bersama saya di channel cerita kita official Hai baik kawan-kawan jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan berbaikan CCTV ya Nah di kesempatan kali ini saya dapat orderan ya dari salah satu counter ya counter donsel katanya untuk ke CCTV nya tidak menampilkan gambar nah lalu apakah yang menyebabkan untuk gambarnya tidak tampil ya kita coba cek dulu ya untuk tampilannya nah ini di sini sudah jelas ya itu no video jadi gambarnya tidak muncul di monitor ya nah untuk DPR yang digunakannya ini highlook ya untuk langkah awal saya biasanya itu pelakukan pengecekan di sumber listriknya dulu ya nah ini untuk sumber listriknya menggunakan power supply dan alat yang saya gunakan adalah test pen ya Nah walaupun menurut saya test pen ini kurang akurat ya tapi cukup bermanfaat selama ini kita cek dulu untuk arus yang masuk dan keluarnya ada ya itu nyala untuk test pen nya dan ini untuk arus yang keluar semuanya menyala ya Nah namun walaupun semuanya menyala itu kita mesti lakukan pengecekan ulang ya yang dikhawatirkan itu arus dari DPR nya nah nanti saya akan coba turunkan ya untuk power supply nya nah untuk jaga-jaga saya sudah bawa ya ini power supply yang baru karena untuk yang sudah-sudah untuk kasus seperti ini biasanya power supply nya yang bermasalah walaupun tidak semua kasus seperti ini power supply nya juga yang bermasalah nah ini power supply yang saya bawa ini ukurannya lebih besar ya kalau dari bentuknya dari yang tadi namun dari merek yang sama dan untuk arusnya ini 120W per 10 ampere ya atau 12 volt 10 ampere Nah baik untuk power supply nya ini saya sudah saya turunkan ya tadi untuk proses penurunannya saya tidak rekam ya nah ini untuk power supply yang tadi diatas kita akan melakukan pengecekan ulang ya untuk ke lebih akuratnya ini untuk inputnya menyala ya ada ini untuk negatifnya mati dan ini untuk plusnya ya plus output ini ini mati yang tadi waktu di dinding ini menyala ya dan ini untuk negatifnya sama ya mati berarti tadi berada di posisi di dinding itu arus dari DPR ya bukan dari sumber listriknya nah baik ini untuk ke power supply yang baru ya nah ini untuk lampu indikatornya sudah menyala ya warna hijau kita akan melakukan pengecekan kembali biar lebih pasti ya dan agar kawan-kawan juga tahu nah ini untuk plusnya sudah menyala ya sudah menyala ya ini untuk yang min mati dan itu pimin itu negatif ya ini piminnya menyala nanti untuk ke piplasnya apakah menyala Oh ini menyala ya untuk piplasnya berarti positif ya ini untuk kerusakannya di port supply nya berada di port supply ya jadi kita akan ganti untuk port supply nya dengan yang baru untuk port supply yang baru tadi sudah saya instalasi ya kita akan coba untuk colokan ya untuk DPR nya karena tadi DPR nya sudah saya cabut ya ini untuk port supply nya kita coba colokan terlebih dahulu ya Nah itu untuk lampu indikatornya sudah menyala ini untuk colokan DPR nya saya akan coba colokan apakah benar ya untuk masalah pada kali ini berada di port supply nya untuk DPR nya sudah menyala ya kita tunggu dulu beberapa saat sampai proses menyala ya nah baik itu untuk satu kamera sudah menyala ya berarti arusnya sudah masuk ya gelap ke kamera namun ini ada tiga kamera yang belum ya yang belum menyala saya akan coba cek ulang untuk kamera tiga ini ya nanti saya akan coba melakukan pengecekan apakah yang menyebabkan tiga kamera ini belum menyala ya nah baik kawan-kawan jadi tadi saya sudah cek ketiga kamera tersebut dan sekarang Alhamdulillah ya sudah menyala semua untuk kameranya ternyata tadi kabelnya itu ada yang longer ya nah baik kawan-kawan jadi untuk video perbaikan kali ini cukup sekian ya untuk videonya saya akhiri akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati